assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya suhaimi blog channel kali ini saya keliru keliru banget ya bro awalnya saya duga itu cuma ada di ini di lahar nokan as dan ini dan latuk nah ternyata pas saya ganti nokan as baru dan pelatuk baru ternyata suaranya masih kasar aduh sempat dibikin pusing saya nah ternyata ininya bro nah ini dia nih ini motorbit ya motorbit nah ini komplainan ya saya udah gak enak saya salah perkiraan sama pelanggan ini jadi mau gak mau saya tanggung jawab berhubung belum ketemu orangnya ya ini saya mau tes dulu nih oh suaranya ini dia ternyata bro nah eh ini motor kasar banget suaranya nih pada saat dingin dan panas sama aja suaranya gak boleh ubah ternyata ini setangnya bro jadi analisa saya itu salah malam lah saya hanya sekedar manusia biasa dan mekanik receh ya yang gak selalu bener ya dan saya juga mohon maaf nih sama pelanggan saya karena saya udah salah menduga dan biayanya pun habis besar ini lumayan biayanya habis ganti habis quarter juga nih baru nih ternyata suaranya masih kasar emang-emang awalnya oli kering ini pada saat motor dipasang itu di masih di itu stangnya itu saya tes itu gak ada suara tapi kenapa pada saat hidup malah suara eh saya pikir memang pelatuknya udah kena dikit saya gantilah pelatuknya eh ternyata salah aduh ampun nah nah ini pelatuknya nih yang out ini masih lumayan dan yang innya yang innya ini udah mulai kena rocker armnya apa balnya jadi mungkin nanti saya akalin aja kali ya jadi maksudnya saya akalin biar budgetnya terlalu besar jadi ini saya pasang lagi yang lama dan nocken axe nya saya pasang lagi nah disini ada bunyi nih biasanya di lahir ini bunyi ini kasarnya ke belakang tapi ternyata saya salah selalu dugaan ya ya apa boleh buat lah nggak mau saya tanggung jawab ya kawan-kawan karena saya udah berjanji sama kawan sama pelanggan saya kalau ada apa-apa saya tanggung jawab begitu oke ini saya mau ngebubut ini nih mau ganti stang sama laharnya nih tapi kalau dilihat lahir ini masih bagus loh oke ya bro ini memang salahan saya ya oke mohon maaf ya kawan-kawan ya dan khususnya yang punya motor nih saya mohon maaf banget karena kesalahan perkiraan saya aja salah perkiraan saya kirain cuma pelatuk doang kerja tangan nggak oke kita lanjut aja nanti setelah saya bubut saya pasang jadi saya nggak rekam ya memang saya nggak rekam ini karena dari kemarin itu banyakan pasien bit ya jadi salah satunya yang terbuat yang terberat ya ini dan bit yang lama pun itu belum diambil tuh ini belum diambil-ambil ya mungkin ptkm juga kali ya saya nggak tahu deh mungkin nggak ada duit ya mana ini ganti clap baru tuh seating dan seating dan bosnya pun diganti yang motor ini ngempos banget oke semangat kawan-kawan nyoknya toko langganan saya nih 99 ini namanya sehebi hebi hebi dapet salam walaikum salam dari kawan-kawan subscriber jangan lupa like dan komen terima kasih bang ebi ya sama-sama ya udah tuh bungkus tuh lahar sama setang sehernya sama lidah pensionernya oke guys lanjut mas manto ini saya mau ganti ini mas apa ini apa sih namanya iya iya kok tahu sih iya iya woy ternyata gak hancur ya aman lah ini bang bikin macet bang wah banyak tanahnya tuh wah pengennya banyak debunya ya iya debu kering ini iya masuk ke pensi ini mampet ini stang di lubang ini mampet wahaya juga ya iya makanya sering kena ini bitnya sering disitu ya iya jadi kalau gak bersihin nih ini ini awalnya dia oli kering oli kering kering mulu kayaknya abunya kali kering bang iya bisa aja aduh oh jadi gentongnya disini sering banget ya kalau bitnya ya iya ini kalau gan yang masang biasa nih gak bakal bersihin langit lagi gak lalu macet lagi macet lagi bang waduh makasih mas ya udah dibersihin mas alhamdulillah iya bro jadi itu ngenat apa ngenatnya kotoran ada kotorannya ada yang kepo mau masuk youtube nah ya bro ternyata Mio juga sama nih yang sering kejadian disini nih bro nah ini ngenatnya nih di apa ring luarnya ini suka nyumbat-nyumbat oli jadi gak masuk ke gak masuk ke ini nih ke dalam sini nah ini nih jadi buat tip kawan-kawan aja ya tip aja nih jadi memang memang penting sangat penting ya penggantian oli rutin biar gak terlalu banyak kotoran oli-oli disini nih jadi lupanya saya harus nyuruh ganti terus oli tapi memang sangat dianjurkan sering ganti oli minimal perbulan sekali lah kalau motornya gak terlalu capek banget ya oke ya mungkin situ aja tipnya jadi punya motor sayangilah motor anda dengan rutin mengganti oli oke nanti kita tunggu hasilnya bro ya nah itu tuh kalau ini ini punya miok nih oke bro ini udah ganti baru ya udah gak bunyi lagi nah ini bukasan nih oke tinggal saya pasang aja ya mudahan gak ada masalah lagi semangat nyok nyok nyok